Rujak batu-batu, mendengar namanya saja Anda tentu terbayang dengan batu, eh tunggu dulu, bukan batu biasa yang ada di tanah. Rujak batu-batu adalah kuliner khas daerah pesisir Tanjung Benoa. Kekayaan laut yang melimpah membuat banyaknya kuliner khas pesisir yang berkembang, salah satunya adalah rujak batu-batu. Rujak batu-batu adalah makanan dengan bahan dasar kerang yang disirami kuah cukat yang pedas asam gurih. Ini adalah menu favorit warga sekitar. Saudara, kali ini saya sedang mencoba makanan khas dari desa Tanjung Benoa, ini namanya batu-batu, rujak batu-batu. Ini terbuat dari kerang, kalau yang saya makan ini kerang kelejat ya, kerang yang biasanya ada di sekitar pesisir yang ada di Tanjung Benoa, kemudian isi kuah cukah yang rasanya pedas. Kita coba lagi ya. Rasanya itu kenyal, gurih, dan nggak ada rasa amisnya karena mungkin karena ada efek cukahnya di sini, enak pokoknya. Salah satu warung yang menjual rujak batu-batu ada di Jalan Segara Geni. Menurut pedagang, rujak batu-batu merupakan kuliner yang dijual secara turun-temurun oleh warga Tanjung Benoa. Bu, dalam sehari kuliner ini sudah ada sejak kapan? Sudah dulu. Bu, biasanya kuliner batu-batu ini yang favorit itu orang dari mana aja yang belanja? Orang banyak, orang rurui, banyak, di barang di sini juga ada. Untuk harganya berapa sih kok dijual? Rp5.000. Rp5.000 ya, Bu? Ya, perbungkus. Perbungkus ya, Bu. Di tempat ini rujak batu-batu dijual dengan harga Rp5.000 untuk satu porsinya. Tak hanya disukai warga lokal, rujak batu-batu juga disukai oleh warga dari luar Tanjung Benoa. Tinta Pramadewi, Kadek Santosa, Pompas Dewata.